Halo guys, selamat datang di channel Pintu Tutorial. Di video kali ini, saya mau kasih tau kalian cara menghilangkan iklan di hape Xiaomi. Nah, buat kalian yang udah merasa terganggu banget dengan munculnya iklan di aplikasi bawaan Xiaomi, langsung aja kita non-aktifkan dengan ikutin step by step-nya di video kali ini sampai selesai. Oke, step pertama kita pergi ke pengaturan kayak gini. Dan kalian ketik aja di pencarian ini, ketik otorisasi. Nah, setelah itu kita pilih aja yang paling atas. Nah, disini kalian lihat ya di aplikasi MSA, ini yang ada icon Android, ini kita non-aktifkan aja ya. Nah, kalau ini saya udah non-aktifkan. Jadi, kalau misalkan toggle kalian masih warna biru kayak gini, pastiin dia udah kegeser kiri dan warnanya gelap guys. Oke, kalau misalkan udah, kita masuk ke step yang kedua. Biasanya dia bakal muncul kalau misalkan kita buka file manager ya guys. Nah, disini kita pilih aja yang strip 3 ini. Nah, seperti yang bisa kalian lihat nih ya. Tuh, disini kan ada iklan Shopee ya. Ini kita pencet disini, terus pilih setelan. Terus disini kita pilih tentang. Nah, disini yang ada tulisan rekomendasi, yang paling atas, ini kan toggle warna biru ya. Ini kita non-aktifkan aja, geser ke kiri. Nah, harusnya iklannya itu nggak bakal muncul lagi di file manager. Oke, coba kita close. Tuh, iklannya udah hilang ya guys. Nah, jadi kurang lebih caranya kayak gitu. Biasanya, Xiaomi itu bakal naruhin skrip iklan di aplikasi-aplikasi bawaannya guys. Oke, jadi kalau misalkan handphone kalian baru dan belum diapa-apain, Biasanya itu settingan defaultnya, iklan bakal muncul atau on ya guys. Oke. Terus, biasanya ada lagi iklannya di aplikasi unduhan atau download. Nah, untuk caranya kita pencet aja yang titik 3. Nah, ini lihat ya, ada iklan tuh ya. Kita titik 3 pencetnya. Terus setelan. Nah, berikutnya, disini kita lihat nih. Yang paling atas ini ada tulisan tampilkan konten rekomendasi. Nah, ini iklannya guys. Ini iklannya aktif. Ini kita non-aktifkan lagi aja. Terus, kita pilih OK. Nah, sekarang skrip iklannya udah mati dan iklannya nggak bakal muncul lagi. Nah, ini udah hilang ya guys, iklannya. Oke. Terus, berikutnya. Biasanya ada di aplikasi musik. Kita coba cari aplikasi musik. Nah, kalau misalkan udah aplikasinya nggak ada, ya iklannya juga nggak ada ya guys. Oke, jadi coba kita check di aplikasi video. Nah, aplikasi video juga saya udah uninstall ya. Oke, jadi sih caranya kurang lebih kayak gitu sih. Kalau misalkan kalian mau menghilangkan iklan di HP Xiaomi ataupun HP Android lainnya yang versi low budget. Kalau misalkan kalian belinya yang flagship, udah otomatis itu nggak bakal ada iklan ya. Karena emang HPnya udah mahal. Kalau HP Xiaomi kan harganya terjangkau. Jadi, dia tuh mau nambah cuan tambahan dengan nempelin skrip iklan di aplikasi bawaannya guys. Oke. Jadi, kurang lebih caranya kayak gitu ya. Kalau misalkan kalian mau menghilangkan iklan di HP Xiaomi. Oke. Itu aja. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Pintu Tutorial. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.